Anda masih menyaksikan bulletin Ainews malam. Kasus suap korupsi PLT Uriao 1 yang telah melibatkan sejumlah nama akhirnya berbuntut pada ditetapkannya mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka oleh KPK. Tidak berhenti di situ, Idrus Marham akhirnya mengundurkan diri dari kursi Menteri dan Kepengurusan Partai Golkar untuk fokus pada penyelesaian hukum. Dan berikut pernyataan KPK terkait status Idrus sebagai tersangka dalam kasus suap PLT Uriao. Orang sebagai tersangka baru yaitu atas nama IM. IM ini adalah merupakan Menteri Sosial. Tersangka IM diduga bersama-sama dengan tersangka EMS yang merupakan anggota Komisi 7 DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji dari JBK yang itu JBK sebagai penegang saham BNR terkait kesepakatan kontrak kerjasama penanganan PLT Uriao I. Atas perbuatannya, IM diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh EMS dari JBK yaitu sekitar November sampai Desember 2017 diduga EMS menerima uang sejumlah 4 miliar. Diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Puchers Power Agreement yaitu jual beli dalam proyek pembangunan PLT Uriao I. selamat menikmati.